Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya juga di taman dengan MIM 19S 1139 kelas hidup 19C disini saya akan mempersentasikan di sini semua tampilan aplikasi menggunakan panjang menggunakan nobel dan di teks buku ini teks buku ini juga teks buku teks buku ini juga teks buku ini dan kita masuk ke dalam apa kodingannya di privat di privat luas persegi ini untuk menghitung luas persegi disini teks di panjang akan menjadi ke P teks level jadi L dan luas P kali L dan di privat point untuk luas ini juga sama untuk menghitung luas persegi disini sama teks di panjang menjadi P dan teks di lab bar menjadi L dan luas P kali L dan hasilnya akan masuk ke teks di point dan di PTN point ini mengambil dari hitung luas dan ini juga sama PTN fungsi mengambil dari luas persegi dan maka hasilnya akan masuk ke dalam teks di fungsi dan kita masuk ke demo aplikasi dan disini akan masuk dan 6 dan ini 7 dan ini 4 dan kita lanjut ke aplikasi dan ini ingin tampilan aplikasi selanjutnya masih sama menggunakan teks text box dan label dan top dan masuk ke codingannya dan di pin kali ini untuk menghitung bilangan 1 dan bilangan 2 disini menggunakan A dan B dan disini disini A di kali B jadi di PTN nilai ini teks bilangan 1 menjadi A dan teks bilangan teks bil 2 menjadi B dan C menjadi kali apa mengambil dari kali disini atas dan nanti teks teks di hasil ini akan masuk ke hasilnya akan masuk ke teks di bilang dan ini sama seperti yang di atas ini tambah ini juga sama untuk menjumlah atau menjumlahkan A tambah tambah sama dengan 5 dan ini PTN C apa teks di angka menjadi C dan nanti ini teks tambah 5 ini mengambil dari atas dan nanti dijumlahkan dengan C nanti hasilnya akan masuk ke teks di hasil ini juga sama bagi 2 B sama dengan dengan A dibagi 2 dan nanti di button out ini akan teks di angka out akan menjadi C dan bagi 2 ini mengambil dari atas ini dan nanti akan menjumlahkan C dengan dibagi 2 nanti teks di hasil apa hasilnya akan masuk teks di hasil dan akan dan masuk ke hasilnya di hasilnya seperti ini saya melasukkan 5 ini 3 ini 7 ini 8 ini 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 masuk masuk ke aplikasi selanjutnya dan ini tampilan aplikasi selanjutnya masih sama menggunakan label label text textbook dan button dan kita masuk ke codingannya disini void add disini juga sama untuk menghitung seperti sum 10 ditambah ini juga sama sum 20 ddd1 untuk menghitung zoom 20 ditambahkan di btn process ini text di bilangan menjadi c dan ini ddd1 mengambil dari atas ini dan akan dicumplakan dengan c dan nanti hasilnya akan langsung ke dan ddd1 juga mengambil dari atas nanti c akan di jumlahkan dengan addd1 e addd1 dan pas hasilnya akan masuk ke jenis tab dan kita masukkan masuk ke demo aplikasinya dan disini di hasilnya dan langsung jublahannya hasil statiknya 15 dan hasilnya suatu dan masuk pindah ke aplikasi selanjutnya dan ini tampilan aplikasi aplikasi yang terakhir disini juga sama menggunakan label textbook dan button dan kita masuk ke codingannya dan disini button 1 di button 1 ada text bilang build 1 jadi build 1 dan text di build 2 jadi build 2 di if build 1 lebih kecil dari 0 dan or bilang build 2 lebih kecil dari 0 dan jika error maka muncul angka tidak boleh minus dan kalau berhasil nanti hasil build 1 ditambah build 2 dan nanti hasilnya dimasukkan ke text di hasil dan ini untuk mengambil error nanti akan muncul dan jika kita klik oke atau silang kita akan menghapus angka bila dibilangan text di bilangan 1 dan text di bilangan 2 dan hasil text di hasil dan seperti semula dan kita akan masuk ke demo aplikasinya disini kita masukkan ini dan ini 2 tambah angka tidak boleh minus jika oke nanti kembali lagi dan 5 ini 2 lagi dan ini juga sama kembali minus jika kita tidak minuskan ini akan berhasil seperti itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh